Stefani Pandia masih bersama Anda di Kompas Sumut, Saudara dalam menciptakan kemandirian memerangi pandemi COVID-19. Pemerintah tetap akan memproduksi vaksin merah putih. Vaksin ini diprediksi paling cepat akan selesai uji klinis tahap 3 pada akhir tahun 2021. Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek, Ali Gufron Mukti mengatakan, vaksin merah putih akan tetap diproduksi meskipun pemerintah telah mengimpor vaksin COVID-19. Dalam pembuatan vaksin merah putih, pemerintah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi seperti UGM, IPB, Universitas Andalas, dan UNIR. Penelitian vaksin merah putih ditargetkan selesai uji klinis tahap akhir dan mendapat izin penggunaan darurat dari Bepom pada akhir 2021. Maka vaksin merah putih masih perlu untuk membusing. Artinya tubuh kita biar menghasilkan antibody yang bisa menyerang kepada virus yang masuk. Jadi gitu, masih perlu. Kalaupun ternyata bahwa kita panderingnya selesai di tahun 2022 upamanya, apakah vaksin merah putih masih perlu? Kita masih penguasaan teknologi ini juga masih perlu. Masih berkembang. Iya, masih berkembang. Ini juga bisa kita ekspor dan lain sebagainya. Jadi ini masih tetap, jawabannya masih tetap untuk diupayakan vaksin merah putih, meskipun sudah selesai pandemi di 2022 kalau selesai. Terima kasih.